Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya akan berbagi informasi Barangkali teman-teman semuanya Ada kendala dimana Kelakson yang pengguna kelakson denso Itu tidak nyala Seperti halnya saya Gue ini mempunyai kendala Dimana kelaksonnya ini Tidak hidup Kelaksonnya saya menggunakan kelakson denso Dan saya pemakaian sudah Sekitar 2 tahun lebih Tidak menggunakan kelakson standar Oke jadi gue menggunakan kelakson denso Dan tidak hidup Kita coba Oke ini dalam keadaan on Kunci dalam keadaan on Kita coba tekan Oke kita tekan Tidak nyala Kita coba sambil dihidupkan Tetap saja tidak nyala Tapi ini tuh ada bunyi Ada bunyi Bunyi tik 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 Di bagian dalam sini Tidak tahu dari relaynya Atau ada yang Konslet ya Ada bunyi tik 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 Kayak gesekan Arus kayak gitu men Oke jadi barangkali teman-semuanya Juga mempunyai kendala seperti ini ya Kalian juga bisa simak ya Oke kita terlebih dahulu Bawa karun dulu nih Di bagian Cover tanky nya ini Dikarakan apa? Untuk penyimpanan klaksonnya ini Saya di bagian sini Jadi kan ada dua Di bagian kiri Ada di bagian kanan Ada Nah untuk pemasangan Trilai nya saya di bagian sebelah kiri Jadi bukan di sebelah kanan Jadi cukup Untuk membongkar Di sebelah kiri saja Di bagian sini ya Nah ini klaksonnya Ini di bagian kiri Terus di bagian kanan juga ada Nah Nah kalau ini Klakson Bawaannya nih Masih terpasang Tapi tidak terpaksa sambung ya Kita coba untuk Nyalakan kembali Nyalakan dulu nih Ada bunyinya Tik 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 Kayak gitu Oke ini Relay nya nih Saya menggunakan CR7 ya 12V 40A 4P ya Jadi 4 kaki Kita tekan nih Kita tekan ya Nah Gue tekan Dan Lampu indikator Di relay nya Nyala Nah Saya tekan ya Nyala nih Sambil ditekan Ini Ini bunyi Tik 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 Kayak gitu Oh tik tik Karena ini di bagian dalam itu Tergeser ya Kita coba untuk Cari dulu Apa ya Kabelnya Takut ada yang pot Yang Ada yang putus Ya Kalau cek orang Sudah potong Gitu nya Tersambung Tersambung Ini Kesini Ini Kesini Ini Kesini Oke 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 Kalau Bagusnya Pakai itu Apa namanya Pakai yang Jalan-jalan Kayak gitu Ketika ditempel Ke bagian sini Ada strumnya Atau enggak Ada alirnya Atau enggak Gitu ya Ini secara Kasat Mata aja Gitu Oke Soalnya Gak Gak pernah Gue bongkar Sebelumnya Gitu Kawan-kawan Oke Coba Relainya Kata Bengkel Saya Tadi Nanya Dulu Gitu ya Soalnya Ternyata Mau di Service Ke bengkel Di Karena Bengkelnya Itu Lagi Sibuk Nah Coba Katanya Ganti Relainya Tapi Jangan Dulu Diganti Dulu Katanya Coba Di Bersin Bersin Dulu Barangkali Ada Kabel Kabel Yang Udah Ngarat Atau Nggak Nyambung Gitu Ya Tapi Gue Cek Ini Semuanya Nyambung Men Semuanya Nyambung Oh Semuanya Tersambung Dengan Baik Takutkan Itu Ada Putus Tapi Nggak Ada Kita Coba Untuk Buka Terlebih dahulu Ini Oke Jadi Ini Menggunakan Alat Bantu Ya Alat Bantu Menggunakan Pisau Adegan Berbahaya Nah Sip Oke Dalamnya Ada Lilitannya Seperti ini Men Oke Kita Coba Nyalakan Lagi Ya Nih Bunyi Ini Bisa Tentu Lihat Bentar Lah Mana Pak Nah Ininya Masih Jalan Sih Ininya Masih Jalan Bergerak Ya Oh Berarti Yang Bunyi Tik Tik Itu Ini Jadi Ini Bergeser Terus Nyantuk Kebagian Sini Harusnya Langsung Nyala Oke Untuk Bagian Kabel Udah Semua Sih Bagus Gitu Cuy Kita Matikan Dulu Oke Kita Coba Bersihkan Menggunakan Amplas Ya Bentar Oke Jadi Ini Dia Perlengkapan Saya Ketika Di Motor Itu Ya Ada Kunci Gembok Ya Oke Kita Ambil Amplas Kita Coba Bersihkan Menggunakan Amplas Di Bagian Sini Yang Switch Nya Itu Loh Kita Bersihkan Takutnya Itu Berkarat Ya Kalau Akis Masih Oke Gitu Ya Starter Oke Tadi Juga Kan Nah 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 Ada Bunyi Sedikit Oh Ya Mungkin Karena Ininya Banyak Debu Atau Ada Kotoran Atau Karat Ya Berusia Ada Bunyi Teng 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 Di Bagian Sini Ini Nah Ya Ya Kita Coba Coba Aduh Nyetru Enggak Bismillah Bentar Bentar Kontaknya Belum Bismillah Nah Ada Bunyi Ini Dikit Sekarang Bunyi Kita Coba Sekarang Sambil Nyalakan Mungkin Akinya Juga Apa Ya Agak Sedikit Soak Gitu Men Soalnya Cukup Berat Juga Untuk Kelakson Ini Kita Coba Bismillah Oh My God Kaget Juga Iya Alhamdulillah 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 Oke Kaget Juga Pak Kita Coba Lagi Tekan Tombol Sambil Tekan Tombol Oke Dan Ternyata Penyebab Ini Gak Apa Sambil Dipanas Sambil Akinya Biar Terisi Lagi Gitu Nah Jadi Di switch Ini Kita Harus Bersihkan Yang pertama Kalau Menurut Saya Cek Dulu Pengkabel Takutkan Itu Ada Yang Konslet Atau Ada Yang Robek Atau Gak Ada Yang Nyambung Oke Sip Sekali Lagi Biar Tidak Penasaran Oh Terus Terus Kalian Juga Cek Ke Masa Nah Ini Masa Nah Kebagian Bodi Itu Masa Men Oke Kita Tutup Kembali Lagi Aja Kita Tutup Kembali Wah Sisnya Sudah Apa Nih Aduh Kagak Tau Juga Beginilah Kalau Montir Bisa Masang Bisa Bongkar Gak Bisa Masang Oke Sip Oh Oh My God Kita Sekali Lagi Nyalakan Oh My God Sip Alhamdulillah Nah Kalau Tadi Kan Tadi Kan Nyala Juga Sekarang Sambil Nyala Sambil Bunyi Kelaksonnya Tuh Sambil Nyala Ternyata Lampu Yang Di Relainya Itu Jadi Kalian Juga Jangan Dulu Beli Relain Yang Baru Cek Terlebih Dah Ya Lumayan Kan Coba Aja Dulu Bongkar Bongkar Dulu Di Lumah Gitu Ya Oke Ini Kabel Kabelnya Kurang Rapi Banget Jadi Gue Akan Coba Bereskan Pengkabel Nya Oke Jadi Itu Dia Untuk Tutorial Barangkali Teman Semuanya Yang Menggunakan Kelakson Denso Punya Kendala Seperti Ini Itu Tips Menurut Saya Jangan Dulu Bawa Ke Bengkel Kan Lumayan 15.000 Atau 20.000 Keluar Ya Kalau Ke Bengkel Coba Oprek Oprek Dulu Di Rumah Tapi Ingat Cara Pemasangannya Ya Oke Jangan Sampai Bisa Bongkar Tidak Bisa Masang Oke Ini Dia Kelakson Denso Yang Saya Sudah Gunakan Selama Dua Tahun Lebih Ternyata Awet Juga Mantep Nih Dan Ternyata Kendalanya Itu Relainya Jadi Agak Sedikit Berdebu Atau Karatan Mungkin Oke Jadi Itu Dia Untuk Tutorialnya Mudah Video ini Bermanfaat Buat Semuanya Dan Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Komentar Di Bawah Dan Kalau Ingin Cara Pemasangannya Kalian Juga Bisa Cari Di Channel Saya Untuk Alur Kelistrikannya Untuk Pemasangan Laksondinso Ini Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh